Anda kembali di Newsantara Petang dan masih membicarakan mengenai prioritas atau kategori usia untuk penerimaan siswa baru masih bersama dengan Mas Indra Karismi Haji, kemudian Batita Sundirman dan Sagu Pangari Bowo. Ya masih dengan narasumber saya? Oke, ya ini sebenarnya kalau dari Mas Sagu sendiri bagaimana ini mengenai kategori usia ini apakah sudah tepat untuk diberlakukan saat ini? Kalau tadi untuknya dalam rangka merangkul golongan-golongan yang kurang mampu, ada risiko sasaran, karena yang usianya tua itu belum tentu yang kurang mampu dan kalau misalnya ada beda satu hari dua hari, itu usia itu meaningless sebetulnya. Kalau kita mau mestinya, jadi mohon kami bukannya, para orang tua itu bukannya antipati dengan tujuan yang mulia tadi, tapi kalau caranya tidak tepat kan nggak tercapai gitu. Jadi kalau dengan usia, itu sangat rentan itu tadi. Anak yang sebetulnya rumahnya agak jauh, tapi lebih tua, kemudian bisa jadi dia lebih mampu, sementara ada anak yang paling jalan kaki cuma 10 meter, 20 meter, dan dia dari golongan yang tidak mampu, yang harus dibantu, justru dia yang tersingkirkan. Mungkin tadi Mbak Tita sempat singgung juga tadi, kayak case yang itu. Silahkan Mbak Tita. Ya Pak, untuk menangkapi Pak Indra tadi, maksudnya ini memberikan kepada jatah untuk yang tidak mampu. Sekarang saya ingin tahu di DKI kategori untuk yang mampu dan tidak mampu bagi seorang siswa bagaimana. Dan apakah menjamin, seperti tadi dibilang, apakah menjamin usia 17 itu, seperti kemarin yang dijelaskan dalam kuadran itu, masalah 17 tahun yang keterima di level paling atas sekolahan itu, barometernya dia adalah yang perlu dibantu, itu dari mana Pak? Kalau misalnya itu perlu dibantu, dibanding dengan level yang tidak diterima, anak yang memang sekolah, lulus, dengan nilai baik, dan mereka terdampak COVID, dan mereka harus ujian UN di rumah, dibanding dengan anak yang usia 17 diterima paling atas. Kalau misalnya tadi Bapak bilang barometernya adalah menerima mereka, membantu mereka, merangkul mereka, barometernya apa, gitu. Dan kita harus memikirkan dampak psikologis anak yang keterima di sekolah itu, bagaimana anak dengan usia dewasa, dengan usia muda, berada dalam satu kelas? Kologisnya apakah sudah dipertimbangkan sebelumnya, Pak, untuk itu? Ya, mungkin Mas Indra silakan menjawab, Mas. Ya, jadi yang saya tahu, usia itu bukan yang utama dalam proses penerimaan peserta didik, yang utama tadi adalah dari ekonomi, kemudian dari jarak, kan gitu. Dan setelah itu baru usia. Jadi tetap yang utama itu bukan usia. Saya pun tidak akan setuju kalau yang utama adalah usia, karena nggak ada hubungannya, gitu. Saya diskusi dengan dinas pendidikan, dikatakan yang utama memang dari ekonomi, jarak di kelurahan, yang kedua baru kemudian usia, kan gitu. Dan yang jelas tidak lagi menggunakan nilai, tidak ada lagi stigma sekolah negeri favorit, itu tidak boleh ada lagi. Karena juga saya tahu sudah sejak sekian lama DKI itu yang namanya guru kepala sekolah itu selalu dirotasi, kan gitu. Jadi nggak ada lagi istilah sekolah negeri favorit itu sudah lama di DKI tidak ada. Semua itu pelayanannya harus sama, karena juga sudah dibiaya oleh pemerintah. Jadi kita ini harus melihat tadi, yang utama itu adalah saudara-saudara kita yang butuh bantuan untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa biaya, kan. Itu yang kita utamakan, kan. Baru kemudian adalah sisanya, kan. Yang bisa mampu, yang kalau sekolah negerinya masih punya kapasitas, ya bisa masuk ke sana. Tapi kalau yang tidak, mereka yang mampu punya opsi untuk ke sekolah swasta, yang juga kualitasnya di DKI banyak sekali yang luar biasa bagus. Ini juga kan sebenarnya kontradiktif ya, Mas, ya. Dengan kebijakan persyaratan umur ini, dengan kelas-kelas percepatan begitu ya. Beda lagi sih kondisinya. Ini kan, dan itu juga belum banyak kalau kita bicara sistem SKS itu masih belum-belum berjalan. Lancar lah pola itu. Jadi yang masih kita pola umum, artinya kita memperbaiki APM lah sebenarnya, angka partisipasi murni. Karena di lima tahun terakhir itu naiknya baru satu persen. Kenapa ternyata kajiannya lebih banyak anak dari golongan ekonomi mampu, yang bersekolah di sekolah gratis. Nah ini kan menurut pandangan saya kurang adil. Jadi butuh kebijakan zonasi inilah yang akan memperbaiki. Iya, Mas Saguh, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Ini kan prosesnya transparan Pak Indra. Iya, iya. Kita tadi menyebut usia belakangan. Kita tadi di sistem PDP, PDD, itu bisa diakses sih sekarang. Dilihat aja di sana, apa yang tadi disampaikan itu apakah benar seperti itu atau berbeda. Kemudian, nanti juga setelah penerimaan murid baru, apakah yang tadi menjadi target, kami juga kecewa juga. Kalau ternyata yang usia-usia tua, ternyata dari golongan mampu, golongan yang kaya yang gak naik kelas. Kalau gak naik kelas, mereka sudah dapat free ticket, free ticket kapat merah untuk masuk di sekolah negeri. Padahal mereka bukan dari golongan orang yang tadi untuk dibantu. Mereka dari yang sebetulnya sangat mampu, tapi karena satu dan lain hal, anaknya gak naik kelas. Jadi, mohon kita lebih objektif dalam melihat, dalam artian, kalau kita sasarannya tadi, misalnya golongan tidak mampu, kita ukuran ekonomi, bahwa yang bersabutan memang tidak mampu. sehingga kita ikut jagain gitu, ikut jagain bahwa yang masuk itu memang mereka gitu. Yang harus dibantu itu memang mereka. Mereka tinggal dikumpulkan padat, mereka tagihan listrik, misalnya listriknya 450, kemudian mereka juga, apa namanya, dapat bantuan ini itu. Nah, ini kalau ada datanya, akan lebih valid dibandingkan dengan usia. Kalau usia, bisa jadi nanti ada yang gak nyangkut. Dia sebetulnya masuk golongan yang harus dibantu, tapi usianya mudah, terlepas prestasinya baik atau tidak. Terlepas hasil ujian UN-nya bagi, kan kita udah sepakat gak pakai nilai ujian. Kan membantu golongan-golongan yang memang harus dibantu gitu. Itu sih loader lah gitu. Ya, menurut saya mungkin kita harus sama-sama mengawasi Pak. Jadi kalau DKI kan kebetulan juga sudah punya mekanisme. Artinya yang bisa... Dengan menggunakan laptop dan info. Mereka yang menggunakan KJP kan, Kartu Jakarta Pintar. Itu tentunya prioritas di penerimaan, serta jadik baru ini. Kemudian ya tadi baru kita bicara jarak, baru usia. Jadi usia itu sebenarnya hitungannya yang nomor tiga kan. Tapi kalau tiba-tiba seperti yang Pak Sago sampaikan tadi, ada anak yang dari ekonomi menengah ke atas, usianya tua, kemudian tiba-tiba diterima oleh sekolah negeri, yaitu saya bisa diberitahu, nanti saya bisa didiskusikan dengan dinas pendidikan. Kalau ini ada kebocoran. Tapi harapan saya adalah masyarakat DKI paham. Kalau sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Sekolah negeri favorit tidak ada lagi. Jadi jangan lagi berpikiran untuk mengejar sekolah-sekolah tertentu untuk mau memaksakan masuk ke sana. Karena tadi saya katakan, sekolah negeri itu semua pelayanannya harus sama. Jadi kan sama, kita nggak bisa melihat ada antrekan favorit kan gitu. Semua kantor pelurahan, mungkin ada yang nggak pakai AC, ada yang pakai AC, tapi tempat pelayanannya sama karena semua di bahaya lu. Itu siap, Pak. Ya, ini kan pada akhirnya, kalau misalnya nanti kebetulan sekolahnya adalah sekolah favorit dan kemudian juga ini berdasarkan zonasi ini, dia sudah melebihi daya tampung. Apa yang akan terjadi ini, Mas Indra? Ya, nggak boleh ada sekolah favorit, Pak. Ya, kalau misalnya ini sekolah-sekolahnya, ya kita nak... Mungkin saya luruskan ya, ini konteksnya sebetulnya bukan sekolah favorit. Tapi dengan adanya kebijaksanaan ini, bisa jadi ada anak yang nggak bisa sekolah dari golongan yang memang nggak mampu untuk menyekolahkan, karena mereka nggak bisa masuk ke sekolah negeri SP. Tadi yang mudah, tapi golongan ekonominya nggak mampu. Mereka nggak bisa ke sekolah negeri SP. Kalau misalnya memang berdasarkan zonasi, ini sudah melebihi daya tampung, ini bagaimana? Nah, itu jumlah. Kalau kita bicara dari jumlah sekolah negeri yang ada DKI Jakarta, itu cukup nggak untuk menampu? Anak-anak yang kurang mampu ini cukup. Jadi kalau masih cukupnya cukup, tentunya tidak bisa menampung yang kurang mampu dan yang mampu, kan begitu. Jadi yang selama ini porsinya ada di juga yang mampu, itu yang harus bergeser sekarang, pindah ke swasta. Kurang lebih gitu sih ini. Konsepnya dari aturan yang baru ini. Mbak Tita, silakan Mbak Tita. Kalau yang kurang mampu, tentunya kalau harus sekolah di sekolah swasta. Kalau misalnya mungkin di suatu sekolah ini yang zonasinya memang sudah melebihi daya tampung, tetapi masih ada anak yang masih kurang mampu, tetapi usianya lebih muda begitu, sehingga tidak bisa diprioritaskan. Bagaimana? Apa yang terjadi ini, Mas Indra? Itu harus menjadi prioritas pemerintah, siapapun yang tidak mampu, itu harus diprioritaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan pendidikan. Dan itu bisa secara khusus sih, saya bisa bicara dengan jelas pendidikan untuk bagaimana ada case-case tertentu. Tapi sebetulnya tadi, harus kita ingat lagi, yang utama itu adalah status ekonominya dulu. Yang usia itu baru yang nomor tiga, jadi bukan dibalik kan gitu. Bukan usianya dulu, baru status ekonominya enggak, tapi status ekonominya dulu. Kalau maaf, kita nanti lihat di sistemnya aja, Pak. Kalau dilihat peraturannya, usia itu terakhir nomor duanya, itu betulnya jarak tempat tinggal, sekolah. Iya, betul. Ini memang pertama, Pak. Di aturan permendikut, berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan. Iya, Mbak Tita mungkin ada yang begini. Kalau di permendikutnya, itu disebutkan, zonasi itu ada di pasal 14. Kemudian di pasal 25, ini disebutkan juga, berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Jadi zonasi itu memang nomor satu. Tapi nomor duanya, jarak tempat tinggal ke sekolah. Nomor tiganya baru usia. Nah, ini usia itu nomor dua, gitu. Nomor satu sih memang zonasi. Di sini juga zonasi. Nomor duanya yang penting, gitu, sebetulnya. Iya, Mbak Tita, silakan Mbak Tita. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Jadi gini, Pak. Jadi kalau dari tadi Pak Sago udah menyampaikan, kalau misalnya tadi, kita bicara pertama dari peraturan ini ke permendikut, nomor 44, itu menyebutkan bahwa salah satu poinnya adalah memang maksimal pembelajaran, saya taruh contoh kasusnya di SMA dan SMK. Maksimal pembelajaran adalah menerima asiswa dari usia 15 tahun hingga, eh, 14 atau berapa, hingga maksimal di 21 tahun. Mungkin itu yang dipakai sebagai acuan dasar usia. Tapi ada poin selanjutnya lagi di situ. Yang pertama, menggunakan zonasi. Jika terdapat dua siswa dengan zonasi yang sama, maka akan diambil nilai berikutnya adalah usia. Jadi yang pertama adalah barometernya zonasi. Nah, tadi Bapak Indra sebutkan dari tadi bicara tentang masalah angka kemiskinan yang perlu dibantu. Nah, sekarang angka kemiskinan yang perlu dibantu, barometernya, yang perlu dibantu itu database-nya bagaimana untuk melacak? Karena yang diterima di sini adalah berdasarkan usia. Lagi-lagi gitu, Pak. Kalau memang... Kalau DKI pakai KJP, Bu. Itu yang paling mudah. KJP itu kita afirmasi, Pak. Namanya afirmasi sekarang jalurnya. Tapi boleh Bapak lihat sekarang, beberapa anak afirmasi yang usia semestinya sekolah, terlebih lagi anak-anak SMK, di daftar hari yang ketiga ini, mereka terlempar, terkalahkan sama yang usia 20 tahun. Semestinya usia 15, 14 adalah usia mereka memulai kelas 1, kelas 10, SMA, SMK gitu. Kalau kita bilang, sekarang boleh mana dibilang bantuan untuk para yang membutuhkan afirmasi, akhirnya mereka toh terlempar juga oleh usia yang usianya 17 tahun, di mana kita tidak tahu barometernya. Dia, nantilah, nanti dizonasi lagi, dia bagaimana barometernya tidak mampu. Nah, setahu saya sebelumnya, anak-anak yang berusia dewasa, mempunyai sekolah sendiri, yaitu Pak KJP, atau anak-anak Esther. Nah, apakah di tahun ini, program untuk sekolah Pak KJP dan anak-anak Esther itu ditiadakan dan mereka digabung dengan sekolah umum, gitu. Dan saya tidak tahu bagaimana pemecahan hingga memutuskan seperti itu, gitu Pak. Jadi memang, saya nggak tahu yang sampai ada umur 20, belum sekolah itu, database-nya dari pihak Diknas dan Pemprov itu, mereka di mana, dan ini bukan masalah di afirmasi aja, Pak. Dizonasi juga nanti kita akan bersaing lagi dan mungkin menemukan kakutan seperti ini, gitu. Kalau zonasi kan boleh dibilang, kalau afirmasi anak-anak KJP adalah anak-anak yang perlu dibantu. Tapi nanti kita akan lihat lagi di tanggal 25, zonasi, itu anak-anak yang kita nggak tahu, dia perlu dibantu secara ekonomi kah atau tidak, gitu kan. Lebih lagi setelah dampak COVID ini, kita nggak bisa bilang mana yang perlu dibantu atau tidak, kan, nantinya, Pak. Oke, berarti dalam kekurangan dalam sistem ini adalah seperti itu, ya. Ini merupakan kekurangan dari sistem pendidikan yang sekarang ini. Bagaimana, Mas Indra? Ya, jadi kalau memang ada sampai anak penerima KJP itu, sampai tidak diterima di sekolah negeri karena sistem, itu malah saya minta, saya bisa minta list-nya, nanti saya bicarakan dengan pihak Pemprov DKI, karena itu sudah, berarti sistemnya yang, ini kan semua sudah disetting pakai komputer ini, semua kan by system, kan, gitu. Jadi, ada satu hal yang keliru di sana. Nah, tapi memang itu yang harusnya menjadi prioritas, kan, gitu. Jadi, bukan, usia itu yang bukan yang paling utama, kan. Jadi, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, sih. Oke, baik. Ini sayang sekali dengan adanya keterbatasan durasi, mungkin bisa saya mintakan closing statement-nya dari Mas Aguh. Silakan, Mas Aguh. Ya, dari sisi kami, sih, ya, kalau kita ngukur berat, kita pakai timbangan. Kita ngukur panjang pakai meteran. Kita ngukur kecepatan pakai speedometer. Kalau kita memang targetnya, dan kami semua setuju, sih, sebetulnya. Kami cuma jagain, ini sebenarnya konteksnya kami jagain, bahwa dari sisi kementerian dari peraturan Menteri Pendidikan, ini ada yang belum dipenuhi di sana. Kemudian dari sisi target, ini bisa bocor, seperti tadi kita diskusiin. Itu aja, sih. Kami sendiri juga nggak ingin ini bocor, gitu. Memang sasarannya harus ada. Dan juga ditimbang-timbang tadi dampak psikologis, bahwa ada juga anak yang mungkin jadi nggak sekolah, karena nggak dapet. Sekolah negeri nggak dapet, sekolah swasta juga mungkin udah tutup. Mungkin dia nggak punya biaya juga untuk sekolah swasta, gitu. Jadi kita nggak bicara sekolah favorit ini sebetulnya. Kita nggak bicara, nggak bicara, apa namanya, sekelompok orang. Tapi ini sebetulnya lebih makro, gitu. Lebih luas, gitu. Oke, baik. Silakan, Mbak Tita. Ya, sama seperti Pak Sagu sampaikan tadi, jadi memang di sini kita tidak membicarakan masalah sekolah favorit. Karena sejak keputusan zonasi itu memang tujuannya adalah menghapus sekolah favorit. Jadi yang memang akan kami bicarakan besok, itu mengenai penghapusan penerimaan usia. Usia baik di afirmasi maupun di zonasi. Saya kira seperti itu. Oke, Mas Indra, bagaimana Mas Indra tanggapannya sebenarnya ini dari orang tua murid ingin ada penghapusan kategori usia, gitu ya, penerimaan siswa baru dari kategori usia. Bagaimana menurut Anda? Ya, yang pertama, sebetulnya kita kan sepakat ini, Pak Sagu, Bu Tita, dan saya. Sepertinya sepakat kalau memang kita harus mengutamakan, membantu anak-anak kita yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa biaya. Jadi, harapan kita ya semua menjaga, tadi jangan sampai bocor. Satu, kita harus pastikan semua anak-anak kita yang terutama dari keluarga kurang mampu akan bisa mendapatkan pendidikan tanpa biaya. 100 persen itu biayanya oleh negara. Yang kedua, tidak ada lagi sekolah favorit karena di DKI Jakarta sendiri sudah sekian lama sekolah itu dibiayai oleh negara. Jadi, stigma sekolah favorit harus dibuang dari para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah negeri. Jadi, yang utama tetap adalah mereka yang kurang mampu. Nah, kita tetap punya opsi untuk bisa menyekolahkan anak-anak kita di sekolah swasta, apalagi mereka yang mampu ya. Yang tidak mampu tadi adalah kita pastikan mereka dapat pelayanan. Nah, masalah usia ini dari kebijakan yang ada adalah yang nomor sekian, bukan yang utama. Tapi kalau sampai bocor, menjadi itu satu hal yang utama, kan berarti kesalahan dalam programming dalam sistem. itu yang akan kita sama-sama kita perbaiki. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Mas Indra, Mbak Tita, dan juga Mas Agu. Kita berharap bahwa memang semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan secara adil dan juga layak tentunya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Dan, Pak Mirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusantara Petang.